mari kita lanjut lagi nah ini penyataan if if else di dalam if jadi kalau tadi if saja tanpa ada tambahan if else jadi kalau tadi hanya if lalu kita deklarasikan juga if disini jadi ada dua kondisi yang harus terpenuhi maka kurang lengkap jika kita tidak menambahkan kondisi lain yang ada di dalam if pada level dua disini level satu disini level dua karena bisa di luar sukses tapi di dalamnya tidak sukses kondisinya tidak terpenuhi bagaimana kita bisa mengkomunikasikan bahwa yang ada di dalam itu tidak terpenuhi maka kita bisa menambahkan else kondisi yang lain terlebih kita juga bisa memberikan else yang ada di level pertama disini sehingga kita akan lebih mudah atau user nanti lebih mudah jadi misalnya nanti belajar membuat website misal misal ketika ada sebuah form sebuah form ini ada isian mengisi ada nama ada alamat kalau kita tidak memberikan kondisi ini kan nanti kita cek cek apakah inputan kita form ini semuanya benar kalau memang sukses semua it's okay nanti ada pemberitahuan bahwa form anda sudah sukses sukses lalu bagaimana kalau nanti tidak sukses kan perlu dilempar dengan pemberitahuan notifikasi yang lainnya maka inilah gunanya if else f nya akan memberikan informasi bahwa jika form inputan tadi gagal dimasukkan maka akan dinotifikasi dengan kondisi yang else yang lainnya misal diberikan kondisi bahwa user form anda gagal di upload gagal di upload misal inilah gunanya if else bahkan kalau kita menambahkan if else itu di dalam suatu if itu juga boleh atau bahkan kita menambahkan else di dalam if yang paling luar itu juga boleh tergantung kita mau memberikan kondisi itu seperti apa ini kalau yang saya sebutkan tadi yang contoh paling mudah jadi ya tadi itu ya ada adik mengisi form di sebuah website ternyata formnya inputannya ada adik ada yang salah atau gagal atau tidak tepat maka akan diberikan notif harusnya kenapa kalau tidak tidak diberikan kondisi yang lain ya tidak berikan konfirmasi yang lain maka kita tidak tahu apakah form kita itu diterima atau tidak gitu ya oke kita lihat bagaimana flowchart sama besedukut untuk kondisi if else di dalam if jadi ini kita kita lihat dulu disini ada if kondisi pertama ya dimana else nya ini ada di atas disini ya else nya disini ya jadi pernyataan satu ada di luar dilempar ya jadi kalau kondisi pertama tidak terpenuhi maka akan langsung dilempar di else dan dimunculkan pernyataan pertama ya kita lihat pernyataan kedua ini harus true misalnya ini true ya ini true dicek di kondisi kedua oh true juga maka akan dilanjutkan di pernyataan kedua ya misal yang if itu true tapi yang if yang level 2 itu tidak true atau false maka akan dilempar di else ya sehingga yang dicetak adalah pernyataan yang ke 3 gitu ya ini tergantung ada di nanti ya apa mau menggunakannya untuk apa dan seperti apa yang penting alur logikanya harus benar ya dan memang yang sering untuk membuat seperti ini itu ya misal kita apa membuat sebuah sistem untuk pengisian form atau misal bagaimana nanti user itu berpindah dari suatu halaman ke halaman yang lain kalau kita ngomongkan alur website ya dari link ke link lain dan sebagainya ya oke kita lihat flowchartnya disini ada kondisi pertama ya kondisi pertama jika kondisi pertama ini true ya benar maka akan dilanjutkan di kondisi kedua ya kedua ini oke kalau ini benar ya maka dilanjutkan lagi ke pencetakan ya atau print out atau proses yang selanjutnya yang ada di pernyataan kedua lalu jika salah di dalam if yang level kedua ini ini level 2 ya ini level 2 maka akan dicetak pernyataan ke 3 ya bagaimana pak kalau kondisi pertama tidak terpenuhi ya dilempar langsung ke else ke pernyataan ke ke 1 disini ya gitu jadi kita lihat dulu alurnya kemana saja kira-kira lalu bagaimana pak jika kondisi pertama itu true lalu kondisi kedua itu false maka akan dilempar ke sini pernyataan ke 3 ya jadi gampang sekali untuk mengingatnya ya entah if if ya if else else if dan sebagainya jadi jadi jika kondisi pertama yang diseleksi itu penilai benar ya maka akan lanjut ke kondisi kedua disini ya dan jika kondisi kedua yang diseleksi itu benar maka akan dilanjutkan proses print out atau memproses pernyataan kedua jika kondisi pertama itu salah sini salah maka kondisi dua tidak akan diproses maka akan dilanjutkan ke proses per penyataan pertama dan akan diakhiri ya akan diakhiri oke ya mudah sekali kita lanjut lagi ya ini meneruskan contoh ya mengenali nilai input angka yang tadi yang sebelumnya tadi ini kita lebih berbagus lagi kondisinya ya jadi bukan hanya berhenti di satu if sama if saja tidak hanya if sama if saja tapi if jadi nanti dilengkapi if di dalam if ifnya ada else nya dilempar ya dan juga ada else ya ini hubungannya dengan ini ini hubungannya dengan ini ya oke pertama mengenali suatu nilai input tanpa nilai 0 sampai dengan 10 bertipe integer dengan kita ya sebagai berikut jika nilai ini ya saya penuhi dulu jika nilai input lebih dari sama atau sama dengan 0 ya maka dan ini true maka akan dilanjutkan ke kondisi kedua ya dimana kondisi dua itu nilai input kurang dari sama dengan 10 jika ini true maka akan dicatak ini ya kondisi lainnya else ini else ya hati-hati ini else jika ini tidak terpenuhi maka akan dilempar ke sini ya jadi ini else ya ini else jika ini tidak terpenuhi maka akan dilempar di else maka akan dicetak kalau tadi keterangannya bahwa nilai beratah rentang nilai 0 sampai dengan 10 jika ini tidak terpenuhi ya misalnya ini inputnya 11 ya 11 maka akan dilempar ke lainnya ya akan dilempar ke lainnya yang menyatakan bahwa nilai tersebut terlalu besar karena misalnya inputnya 11 maka ini lebih dari se-10 tidak masuk rentang ya lalu bagaimana pak jika dari kondisi awal tidak terpenuhi atau false maka ya maka akan dilempar ke sini dilempar ke luar sini ya ini ini hubungannya ini yang paling luar kondisi lainnya maka akan dicetak nilai tersebut terlalu kecil misal jadi kalau kita meng-inputkan min 1 min 1 kan kita cek ya min 1 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0 lebih kecil dari sama dengan 0 maka yang akan dicetak dicetak adalah di sini terlalu kecil ya oke kita lihat implementasi pythonnya seperti apa kita buat integer silakan masukkan ya ini misalnya saya masukkan 6 lalu kita cek jika angka 6 apakah dia lebih besar daripada 0 oke ya apakah dan apakah ya angka 6 itu kurang sama dengan 0 ya maka yang dicetak di sini ya maka dicetak ya di sini nilai input masih dalam rentang 0 hingga 10 ya kita lihat lagi kondisi lainnya misalnya kita masukkan 12 ya di sini kita cek apakah 12 lebih dari sama dengan 0 ya apakah 12 itu kurang sama dengan 0 tidak maka ini tidak dieksekusi pernyataan kedua pernyataan yang pertama maka akan dilempar di sini ya maka nilai 12 itu terlalu terlalu besar ya lebih dari 10 kita cek lagi ya yang ada di kondisi yang lain kita masukkan min 1 jika angka min 1 apakah dia lebih sama lebih dari atau equal atau sama dengan 0 tidak maka ini tidak akan diproses mulai dari sini hingga sini tidak akan diproses akan loncat di sini yang menyatakan bahwa inputan min 1 itu terlalu ke kecil maka akan dicetak yang sini gitu ya mudah sekali kita lanjut lagi melanjutkan yang terkait dengan IPK maswa yang dengan predikat pujen atau tidak kalau tadi hanya satu kondisi ini ya agar lebih komunikatif kita berikan kondisi else di sini dan juga kondisi else yang ada di luar di level pertama ya oke kita lihat rulenya jika nilai IPK lebih dari atau sama dengan 3,56 harus terpenuhi dan ini juga terpenuhi jika nilai IPK kurang dari sama dengan 4 batas maksudnya ini harus terpenuhi maka then akan dicetak penyataan bahwa nilai tersebut lulus dengan predikat pujian ya jika ini tidak terpenuhi ya walaupun di kondisi pertama terpenuhi tapi di kondisi kedua tidak terpenuhi bisa jadi melebihi misalnya ini saya berikan 5,5 maka akan dilempar di kondisi yang ini ya nilai di luar rentang 0 hingga 4.0 kondisi yang lain ya menunjukkan bahwa nilai IPK berdikat tanpa pujian kenapa bisa jadi nilainya itu kurang dari 3,56 ya kurang dari 0,56 kenapa karena di kondisi pertama saja tidak terpenuhi false ya jadi syarat pertama di level pertama harus lebih dari atau sama dengan 3,56 kalau kita meng-inputkan 2,57 misal maka dia dilempar ke ke sini nilai IPK berdikat tanpa pujian atau dia kurang dari 3,56 oke kita lihat di pythonnya seperti apa hampir sama seperti tadi ya IPKnya kita masukkan 3,57 ya apakah 3,57 itu lebih dari sama dengan 3,56 oke true dan apakah IPK kurang sama dengan 4 oke true maka akan dicetak ya lalu kita cek lagi ya yang lain kita masukkan 5,5 ya apakah 5,5 itu lebih dari sama dengan 3,56 first check oke dan apakah IPK itu 5,5 itu kurang dari sama dengan 4 tidak tidak terpenuhi maka dilempar ke else yang pertama maka dicetak ya bahwa 5,5 itu di luar rentang IPK 0 hingga 4 maka disini muncul keterangan yang ini ya kita lihat lagi kita masukkan 2,56 ya apakah 2,56 itu lebih sama dengan 3,56 tidak maka ini tidak akan diproses dilempar di disini ya maka keterangannya nilai 2,56 predikat tanpa pujian ya mudah sekali ya bagaimana tadi kita mendeklarasikan ya pernyataan if-else dengan 2 contoh kasus yang ini yang pertama mengenali nilai input apakah dia nilai 0 sampai 10 ataukah nilai IPKnya berada rentang 3,56 hingga 4 oke nanti kita lanjut ya untuk belajar bagaimana flowchart dan juga dan juga implementasi di python-nya untuk penyataan else dan if ya